Halo guys, bersama-sama lagi di dalam O-Ride Dope Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Asmin Ali adalah calon tunggal, kita baca sebentar apakah yang dinyatakan dalam berita ini. Oke, menurut Sumber Dalaman Pati, Asmin merupakan calon tunggal yang dikemukakan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bagi mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri. Seperti yang dalam perjanjian katanya. Bagaimanapun, Sumber berkata pemilihan Asmin bagi jawatan ini sukar untuk diterima oleh Putrajaya. Diterima oleh UMNO lah, terus terang. Bukan lagi Putrajaya, tapi diterima oleh UMNO. Tidak mahu, UMNO tidak mahu terima. Sebab mereka pun memang benci dengan semburit ini. Mana mungkin mereka mau bagi jawatan kepada pengkhianat, kepada semburit dan sebagainya. Bersatu telah menamakan katanya Azmin Ali sebagai calon timbalan Perdana Menteri. Seperti mana perjanjian dengan Perdana Menteri sebelum ini bagi jawatan berkenaan katanya. Saya sama lagi Azmin, hanya Azmin calon tunggal yang dicadangkan bersatu katanya untuk jawatan itu. Saya difahamkan, Presiden telah memaklumkan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Namun ia masih menemui jalan bentuk apabila kita masih gagal bertemu dengan Perdana Menteri. Katanya kepada Malaysia kini. Sepatutnya dua hari yang lalu ada perjumpaan ya. Ada perjumpaan dengan Perdana Menteri untuk membincangkan jawatan tersebut. Tapi apa yang berlaku, perjumpaan itu dibatalkan. Ini mungkin cubaan Perdana Menteri untuk mengelak ya. Berjumpa dengan pengkhianat-pengkhianat kerajaan atau Perdana Menteri yang mengkhianat ini juga. Julai lalu katanya Perikatan Nasional mensahirkan rasa kecewa terhadap tindakan Perdana Menteri yang dilihat tidak bersungguh memenuhi termah dalam perjanjian dengan parti itu. Kalau sebelum ini bersatu juga tidak memenuhi permintaan atau perjanjian yang telah dimeterai bersama dengan Pakatan Harapan untuk melantik Datu Ismail sebagai Perdana Menteri. Hari ini pula mereka menuntut. Sedangkan mereka sendiri sebelum ini tidak melakukan seperti yang dijanjikan. Bagaimana bisa mungkin kerajaan yang hari ini juga memberikan apa yang mereka minta. Karena kita tahu kerajaan maupun bersatu maupun UMNO adalah sebuah parti yang DNA-nya dengan penipuan, dengan pembohongan, dengan rasuah dan sebagainya. Jadi kedua-dua ini memang tidak boleh dipercayai. Hanya mempergunakan diantara satu sama lain, hanya menggunakan mencari peluang untuk ya kepentingan parti, kepentingan pribadi, kuasa, jawatan, dan juga wang ringgit. Sekarang sanggungnya Hamzah Zaduddin pula berkata sebuah itu, PN memutuskan untuk menghantar delegasi menomi Perdana Menteri bagi membincangkan pelaksanaan termah dan syarat perjanjian tersebut dalam masa-masa yang terdekat ini katanya. Tapi apa yang berlaku, antara termah itu sebenarnya untuk jawatan timbalan menteri, tapi akhirnya apa yang berlaku, Semburit mungkin kecewa karena bakal atau mungkin tidak berlaku. Begitu bercita-citanya Azmin Ali, begitu bercita-citanya Semburit ini, untuk menjadi timbalan Perdana Menteri sekaligus cita-citanya adalah untuk menjadi Perdana Menteri. Akhirnya, kerana mengkhianati parti keadilan, akhirnya apa yang dia dapat hari ini telah diberak, dikencing oleh UMNO itu sendiri. Jadi rasakan, inilah penangan, inilah penangan UMNO Barisan Nasional yang memang tidak boleh dipercayai. Begitu lama mereka dalam kerajaan, banyak skandal, banyak-banyak rasuah penyelewengan berlaku, mereka kata itu bukan kerja kami, tapi sebaliknya. Apa yang dinyatakan, macam hari ini Najib sendiri membidas ya, report daripada PSI. Katanya report itu dibuat begitu semborono sahaja, tapi apa yang dinyatakan oleh PSI sendiri, bahwa report itu telah dibuat selama penyiasatan, selama 2 tahun. Akhirnya, report itu berjaya dikeluarkan, selepas penyiasatan demi penyiasatan dilakukan. Tapi akhirnya hari ini, hari ini pula kenyataan daripada bosakau katanya report itu hanyalah bertujuan semata-mata, dibuat oleh DAP katanya. Aduh, ini bosakau memang kuat gencing rakyat lah ya, kuat gencing, kuat berak rakyat. Jadi, rakyat pula hari ini, khususnya kepada Jekom-Jekom ya, mereka sanggup menjilat ya, berak-berak daripada bosakau mereka. Gencing-gencing daripada pemimpin-pemimpin, penerogo, penegoro. Ya, itulah yang berlaku. Cong Edi, lawan tetap lawan, thank you. Ya, Sri Nufita, Azmin bagus jadi tipim, pandai rosakan Melayu Islam. Bagi Azmin katanya, ya itulah dia. Cita-cita Azmin katanya, Jemin sempurna ini telah tinggi menggunung, sekarang karma buat Jemin. Padan muka kau Jemin, kata baby cakoy. Ya, cita-cita yang mau jadi Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya, mula daripada timbalah Perdana Menteri, lepas itu jadi Perdana Menteri. Tapi kita lihat, berkecahlah harapannya. Habislah harapannya, inilah yang berlaku. Impian Mak Jenin itu menjadi seperti kaca yang pecah. Mungkin tidak akan dapat dilakukannya. Kerana pada PRU yang akan datang ini, pada PRU yang ke-15 ini, inilah yang akan rakyat lakukan. Iaitu menyingkirkan semua kata-kata di dalam politik, pengkhianat-pengkhianat mandat rakyat. Mereka-mereka yang suka menyeleweng uang rakyat, rasuah dan sebagainya. Rakyat akan pastikan, ya, rakyat akan pastikan bahwa mereka tidak akan ada lagi di dalam arena politik di Malaysia ini. Inilah azam kita untuk kita membersihkan Malaysia. Untuk kita membersihkan Dewan Rakyat. Untuk kita membersihkan, untuk kita membersihkan Parlimen. Supaya tidak ada lagi kata-kata yang bermaharaja lelah. Yang memilih di antara mereka, Perdana Menteri yang mereka pilih. Eh, tetapi mengindahkan mandat atau pilihan yang telah dilakukan oleh rakyat di luar sana. Jadi, sahabat-sahabat semua, sekali lagi, terima kasih, ya. Karena bersama-sama dengan Oreg Nopo, begitu ramai yang menonton kita pada malam hari ini. Walaupun agak lewat, jam 12.30 malam sudah. Eh, hampir 7.000, ya, jumlah tontonan pada malam hari ini. Hampir 7.000. Terima kasih karena sentiasa menyokong Oreg Nopo Channel. Ya, walaupun dalam masa yang singkat ini, kita akan teruskan untuk kita terus membuat pencerahan demi pencerahan. Untuk kita memberikan maklumat demi maklumat, ya. Supaya setiap pendukung reformasi tidak akan ketinggalan maklumat. Jadi, inilah yang kita akan lakukan. Inilah harapan kita untuk kita membersihkan negara kita. Ali Abu, thank you. Terbaik, Tuhan, atas pencerahan. Kita akan teruskan perjuangan tanpa rasa putus asal. Terima kasih. Eh, perjuangan kita ini hari ini bukanlah satu perjuangan yang mudah. Eh, bukannya satu perjuangan yang senang. Tapi yang pasti ya, apabila kita tetap bersemangat, bersama, ya, berganding bahu. Yang pasti kita boleh melakukan bersama. Sepertimana kebangkitan rakyat, ya. Kebangkitan rakyat pada PR yang ke-14. Ini yang kita mahu. Kita sedang melihat kebangkitan, walaupun sudah mula sedikit demi sedikit. Tapi, ianya akan berlaku sekiranya kita tetap bersama menyokong kepimpinan di dalam Pakatan Harapan. Khususnya pemimpin-pemimpin yang ada di dalam Parti Keadilan Rakyat. Datu Sri Anwar bergandingan dengan Ravizir Amli, dengan kepimpinan yang baharu ini. Kita yakin, ya. Kita boleh melakukan apa. Tiada yang mustahil. Sekiranya kita berganding bahu bersama. Salam Reformasi Orang Nopo. Memang terbaik, kata Zali ini. Terbaik. Eh, mantap. Kalau tak mau dikhianati, jangan mengkhianati. Lawan, tetap lawan, kata yang terbaik, bro. So, okay, guys. Sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, beri bahasa matakan. Tak apa pun kakangkap. Dua ton keinginan. Sekian. Bye-bye.